Jelang menghadapi Argentina, pelatih Timnas Indonesia, Sintai Yong singgung soal lini serang skuad Garuda yang masih mandul kalah lawan Palestina. Seperti yang diketahui, sebentar lagi Timnas Indonesia akan menghadapi tim pemenang Piala Dunia 2022, Argentina. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Argentina pada Senin, tanggal 19 Juni 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebelum menghadapi Argentina, Sintai Yong menyinggung permasalahan yang dialami oleh lini serang Timnas Indonesia. Hal tersebut terlihat jelas di Laga Indonesia menghadapi Palestina pada Rabu, tanggal 14 Juni 2023 kemarin. Pada Laga pertama menghadapi Palestina, Timnas Indonesia harus puas mengakhiri pertandingan tanpa ada gol yang tercipta. Padahal Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan menciptakan banyak sekali peluang berbahaya ke gawang Palestina. Namun, skuad Garuda gagal mencetak gol setelah beberapa kali peluang didapatkan. Penampilan kipar Palestina Rami Hamda juga cukup solid di Laga tersebut. Sintai Yong menyadari bahwa mereka sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan, termasuk beberapa peluang yang tercipta di depan gawang lawan. Menurutnya, lini depan skuad Garuda kurang tenang saat sudah mendapatkan peluang. Hasilnya, kesempatan untuk mencetak gol terbuang sia-sia. Sangat disayangkan dengan performa seperti kemarin harusnya kita bisa cetak 2-3 gol. Karena kurangnya fokus dan percaya diri dengan peluang emas. Kata Sintai Yong. Pelati asal Korea Selatan ini menegaskan bahwa membutuhkan waktu untuk bisa menajamkan lini depan timnas. Pasalnya, semua pemain menjalani latihan rutin termasuk soal pengambilan keputusan saat berada di depan gawang lawan. Dia menilai bahwa masalah lini depan harusnya bisa mendapatkan solusi saat pemain berada di klub. Tapi itu perbaikannya bukan di timnas. Tapi di klub mereka sendiri. Dengan adanya latihan rutin harusnya bisa punya feel bagaimana cetak gol di depan gawang lawan. Tambahnya. Terkait penampilan timnas Indonesia sejauh ini. Sintai Yong masih memaklumi. Altar sebut karena sebagian pemain masih menjalani liburan setelah Liga 1 berakhir. Hasilnya. Perlu waktu untuk meningkatkan lagi kondisi fisik pemain. Selain itu. Pemain masih menjalani liburan setelah Liga 1 berakhir.